Intro Sekitar 30 murid TK Tunaskarya dan murid SD Negeri Sukanegara 3 Kejamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur langsung dilarikan ke unit gawat barurat buskesmasukanegara usai memakan makaroni yang dibeli dari pedagang yang berjualan di depan sekolah Minimnya ruang rawat menyebabkan pihak buskesmas terpaksa mengkelar karpet di lantai untuk para korban yang terus bertambah Pihak buskesmas langsung memberikan perawatan medis untuk menghilangkan rasa mual serta muntah Dari data buskesmasukanegara terdapat 30 murid yang berada di ruang perawatan di buskesmasukanegara 8 murid TK dan 22 murid sekolah dasar Kondisi para korban saat ini mulai membaik namun ada beberapa korban yang masih merasa mual dan muntah-muntah Siapa? Lut piasyon Tadi abis makan apa bisa terasunan gitu? Makaroni Makaroni di apa? Dicampur apa? Lut piasyon Itu dia dijual di sekolah atau dimana dapatnya? Sekarang abis beres makan itu langsung gimana? Lut piasyon Dan TK sendiri untuk TK ada berapa jumlahnya Bu? TK ada 8 Untuk SD? SD yang berarti ada 22 Jadi totalnya berapa Bu? 30 30 Itu keracinan dari apa Bu? Dari kejangan makaroni dengan makaroni dan goreng Itu dia dari bumbunya atau apanya Bu? Mungkin itu nanti menambah hasil FSI ya Itu belum dijelaskan Tapi tadi kita ada sampel Semuanya makaroninya sama bumbunya juga sudah ada Pihak Puskus Pasmun telah mengambil sampel makaroni Beserta bumbu dan minyak untuk diuji laboratorium Dinas Kesehatan Cianjur Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih